Belum puas mancing malah udah mendung Jadi ceritanya kita mancing lagi ya teman-teman Karena masih penasaran Karena lokasinya ada di tengah Kita harus nyebrang dulu ya teman-teman Karena masih banjir Biasanya kalau banjir kayak gini tuh banyak yang makan ikannya Ini kita sudah sampai di lokasi pertama Tanpa menunggu lama-lama kita langsung aja pasang umpannya ya teman-teman Sebenernya ini airnya sudah mulai surut Biasanya sih ikannya agak sulit sih makan Karena dari kemarin masih penasaran Akhirnya saya berangkat lagi Ya siapa tau hari ini dapat banyak Tanpa menunggu lama kulim para pancing yang pertama Oh iya ini saya masih menggunakan teknik yang sama ya teman-teman Teknik dasaran Baru saja melempar pancing Mas Budu udah dateng aja tuh Kirain cuma bohong tadi mau jemput Jadi syukurlah ada temannya kali ini Sambil menunggu pancing yang pertama dimakan Saya mancing ikan seluang teman-teman Baru saja dilempar udah ada yang makan teman-teman Dan akhirnya kita dapat satu Cukup besar ikan seluang Kalau disini ukuran segini udah besar ya teman-teman Kalau di tempat kalian Ikan segini udah besar belum? Coba tulis di komentar ya Lagi memasukkan ikan ke wadah Pancing yang pertama dimakan tuh Sebenernya dari tadi pancing yang pertama tuh dimakan ya teman-teman Tapi gak serius makannya Cuman ngetrik-ngetrik aja dari tadi Ini juga sama aja mancing seluang Dari tadi cuman ngetrik-ngetrik aja Kelihatan gak tuh teman-teman pampungnya Gak serius makannya Karena makannya dari tadi gak serius Akhirnya saya mutusin untuk pulang aja Oh iya sebelum pulang aku mau liat jaringku dulu ya teman-teman Siapa tau ada ikannya kan Karena udah dua hari gak aku liat Siapa tau ada ikannya Setelah aku liat dari ujung sini sampai ujung sana Ternyata cuman dapet sampah Emang sial bener hari ini Karena liat jaring gak dapet Akhirnya saya lanjutin untuk pulang Walaupun sebenernya tadi belum puas mancing Kalian mau tau gak aku pulang cepet karena apa? Tuh mendingnya udah gelep banget Sebenernya sih emang mau pulang Tapi ya sudahlah daripada resiko